Lapar dan kedinginan, inilah situasi yang harus dihadapi para pengungsi korban gempa di wilayah Malatya, Turkiye. Keluarga berkumpul dan menyalakan api unggun dengan alat seadanya untuk menjaga agar tubuh mereka tetap hangat. Keluarga berkumpul dan menyalakan api unggun dengan alat seadanya. Terus 2 hari, kita akan memberi percobaan ke tempat. Otoritas manajemen bencana dan darurat Turkiye telah mendirikan tenda untuk melindungi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Musim dingin yang ekstrim serta jalan raya yang rusak menjadi hambatan bagi tim penyelamat untuk menyalurkan bantuan bagi para korban. Pemerintah Turkiye menyatakan lebih dari 13 juta orang terkena dampak gempa yang menghancurkan Turkiye. Dua hari setelah gempa melanda, para korban terus berdatangan ke kem pengungsian yang ada di wilayah Malatya, Turkiye. Tumpukan salju yang tebal membuat pengungsi mencoba berbagai cara untuk menjaga tubuh mereka tetap hangat. Cuaca dingin yang membuat para pengungsi frustasi. Otoritas manajemen bencana dan darurat Turkiye mengatakan lebih dari 5.000 bangunan hancur akibat gempa yang terjadi pada Senin. Tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk menemukan korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Gempa bermakni tuduh 7,8 menghancurkan Turkiye dan Suriah pada Senin 6 Februari lalu. Ini menjadi gempa paling mematikan yang pernah terjadi di Turkiye.